Polres Orang Kota berhasil menangkap salah satu pelaku insiden kasus kematian Khani Rumaf di OOO Karoke Eksklusif NKOP Sorong setelah sempat burun dan masuk daftar pencarian orang. Pelaku ditangkap di Tidore, Maluku Utara setelah sempat burun dan masuk daftar pencarian orang. Keberhasilan Polres Orang Kota mengamankan pelaku dan barang bukti berupa pisau, maka 20 tersangka yang terlibat dalam kasus kematian dan pengrusakan dan pembakaran OOO Karoke telah diamankan seluruhnya. Pelaku yang baru ditangkap terancam pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Untuk penangkapannya bahwa tersangka kabut di wilayah Maluku Utara di kejamatan Turvivi Tidore. Jadi kami dapat informasi setelah kami cek ternyata tersangka atau nama HR ini kami tangkap pada tanggal 18 Jepang hari di perutaran. Hal untuk peran yang HR ini yaitu motifnya karena korban dan teman-teman melakukan penyerangan duluan sehingga dengan modus dia mengambil pisau bersedap dan perutaran sudah kami melihatkan di depan sehingga TSK bergabung dengan TSK yang lainnya yang sudah kami tangkap untuk melakukan pembunuhan pada bagian wilayah. Untuk pasal yang dikenakan, untuk asal pembunuhan yaitu 338, gentuh, pasal 55, ayat 1, dan pasal 170 dimana zaman hukum ini 15 tahun kelatan. Nanti kita lihatlah dalam pertidangan untuk penjaraannya. Ini terakhir sudah sejumlah 20 pesancah. Dan TPO tinggal 2 lagi, yang 1 kasus untuk pembakaran dan 1 kasus yang pembunuhan. Jadi 20, yang 3 tersangka saya melakukan. 3 tersangkanya yang kasus pembunuhan, yang 17 kasus pembakaran. Jadi 17 dan 3. Dan TPO 2, 1-1. 1 pembakaran, 1 untuk pembunuhan. Jadi nanti dianggapkan semua, hasil pemeriksaan 22. Informasinya ada tersangka anak yang dibilaskan ya? Dari kasus pembakaran? Iya, untuk kasus pembakaran kemarin sekarang di bawah umur, sehingga kami divergi.